Yang bertanya pada saya, kenapa saya mau meresmikan pabrik SMK ini? Ya karena saya ingin mendukung merk lokal, mendukung merk nasional. Itu aja jawabannya. Karena pabrik ini nanti, pabrik SMK ini akan memiliki efek yang berantai di belakangnya. Pada hari ini, pabrik dan gedung sarana prasana produksi PT Solo Manufaktur Kreasi PT SMK pada siang hari ini saya nyatakan diresmikan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gedung eksperakitan mobil SMK dijadikan tempat karantina COVID-19. Pemerintah kota Solo mulai mengoperasikan Solo Technopark STP sebagai tempat karantina terpusat bagi pasien COVID-19 yang terkategori ringan atau orang tanpa gejala. Pengoperasian kembali tempat karantina itu menyusul mengganasnya penyebaran kasus COVID-19 di kota Solo. Sejumlah mobil ambulan tampak heler mudik menuju tempat karantina terpusat yang memanfaatkan bangunan gedung eks tempat perakitan mobil SMK itu. Para tenaga kesehatan dengan pakaian dikontaminasi alias peju hasmat tampak menyebut kedatangan para pasien OTG yang diangkut dengan ambulan. Sebelum masuk ke tempat karantina, para pasien itu terlebih dahulu menjalani screening di sebuah tenda berwarna putih yang didirikan di depan pintu masuk STP. Semua proses screening selesai setelahnya para pasien langsung masuk ke tempat karantina melalui pintu belakang dengan dikawal sejumlah nagas. Ketua pelaksanaan Satgas COVID-19 Solo, Ahyani mengatakan STP dioperasikan sebagai tempat karantina terpusat mulai Jumat 2 Juli. Kebijakan kembali mengoperasikan STP sebagai tempat karantina itu lantaran tempat karantina terpusat di Asrama Haji Donohudan Boyolali yang selama ini jadi tempat karantina pasien OTG asal Solo telah penuh. Tapi, kalau melihat data keterpaparan ini, Yowes sedelok kebak. Bisa jadi karena donohudan penuh, ya bisa juga pilihan juga ingin karantina di sini. Kata Ahyani, setelah itu selain STP, Ahyani juga mengungkap tempat karantina terpusat lain akan menyusul untuk segera beroperasi. Tempat karantina tambahan diantaranya adalah geraha wisata niaga dan sejumlah bangunan sekolah di masing-masing kejamatan di Solo. Tempat karantina terpusat yang memanfaatkan bangunan sekolah masih proses persiapan. Nantinya tempat karantina di sekolah itu digunakan jika dua tempat karantina terpusat yang paling besar, yaitu STP dan geraha wisata niaga, telah penuh baru akan dialihkan ke sekolah-sekolah. Kapasitas Solo Tekno Prak itu sekitar 100 lebih dikit, kemudian yang di geraha sekitar 150 orang. Untuk sekolah nanti masing-masing kapasitas sekitar 200-an orang, jadi semua tempat karantina kapasitasnya lebih dari 2.000. Kasus penularan COVID di Solo naik cukup signifikan setiap hari. Berdasarkan data Satgas, COVID jumlah kasus penyebaran per 1 Juli bertambah 211 kasus. EDEN DIN KAPA DIN Terima kasih telah menonton!